Persatuan Sepak Bola Indonesia Kuta Raja Bandar Aceh atau sering disingkat Persi Raja Bandar Aceh didirikan pada tanggal 28 Juli 1957. Sejak awal dibentuknya, Persi Raja telah mengikuti berbagai kompetisi dan menerah prestasi yang patut dibanggakan para pendukungnya. Pada era keemasannya sekitar tahun 70 hingga 80-an, nama Persi Raja sempat berkibar menjadi klub sepak bola yang diperhitungkan di kancah sepak bola nasional. Klub yang berjuluk Laskar Rencung atau Lantak Laju ini sempat menjuarai beberapa kompetisi. Persi Raja pernah menjuarai Piala Perserikatan pada tahun 1980 setelah mengalahkan Persi Pura Jayapura dengan skor 31 dalam laga pindah di seradion utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Persi Raja pada era keemasannya memiliki sejumlah pemain andal dan dikenang sepanjang sejarah karena sekil mereka yang mempunyai sehingga disegani lawan dan dieluh-eluhkan rakyat Tanah Rencung. Lantas, tiapasajakah mereka? Berikut delapan pemain legenda Persi Raja yang pernah jaya pada masanya yang sebagian besar dikutip dari akun Instagram Persi Raja History. Pemain andalan Persi Raja ini pernah jaya di era Persi Rekatan 1980-an. Sebelum lebih lanjut, mari kita bangun channel ini dengan cara tekan tombol subscribe, like, dan share biar sejarah Aceh lebih terpandang di mata dunia. Nasi Gurumun Pemain andalan Persi Raja ini pernah jaya di era Persi Rekatan 1980-an. Selain menorehkan prestasi bersama Persi Raja, Nasi Gurumun juga menjadi bagian dari tim Indonesia yang menjuarai cabang sepak bola pekan olahraga mahasiswa ASEAN tahun 1982. Selain itu, Nasi Gurumun juga terpilih sebagai pemain terbaik dalam turnamen tersebut. Isnar Salah satu pemain andalan pada kompetisi divisi utama Persi Rekatan di era 80-an, salah satu momen terbaiknya adalah ketika ia membawa Persi Raja meraih kemenangan pertama pada Persi Rekatan 1985. Melalui gol tumbangnya ke Gawang Persija, Jakarta saat bermain di Lampinung pada 17 Januari 1985. Kala itu, babak penyisihan grup wilayah barat dilaksanakan di Seradion Lampinung, Bandar Aceh pada 15 hingga 22 Januari 1985. Irwancah Irwancah merupakan setrikel Lenggenaris yang pernah dimiliki Persi Raja pada Liga Kansas 1996 dan 1997. Ia juga pernah membela tim nasional dan menciptak gol saat melawan Arab Saudi dalam laga uji coba tahun 1997. Ketajamannya di depan Gawang pun menarik minat klub besar seperti Persi Baya Suarabaya dan Persi Bandung untuk merekupnya. Namun ia tetap bertahan untuk membela Persi Raja. Hingga saat ini sosoknya belum tergantikan dan tetap dikenang sebagai salah satu pemain terbaik Persi Raja dan juga penyerang fenomena di era Liga Indonesia. Menurut catatan, sejak Ligina 1 hingga Ligina 4, total 54 gol telah dicetak oleh pemain kelahiran 19 Mei 1975 ini. Dengan ringkian sebagai berikut. Bustamam Ibrahim Bustamam Ibrahim merupakan penyerang handa pada era persirikatan 1970-an hingga 1980-an. Bustamam Ibrahim juga pernah menjadi pelatih Laskar Rencong pada kompetisi Divisi 1 Liga Indonesia tahun 2003. Pada musim itu Persi Raja lolos ke babak delapan besar namun gagal meraih tiket promosi. Darmizi Racit Darmizi Racit lebih dikenal sebagai tembok pertahanan Persi Raja sejak era Ligina hingga Divisi Utama 2009 dan 2010. Depender Persi Raja ini sempat dipinjam oleh Persi Raja untuk laga ALC kampion. 1998 melawan Ulsan Hyundai dari negara Korea Selatan. Satu hal yang melekat dari diri Darmizi Racit saat berlagak di lapangan adalah ketahanan fisiknya yang kuat. Hingga pendukung Laskar Rencong menjulukinya weh-weh yang berarti sebuah icara ketakutan bagi penyerang lawan yang berhadapan dengannya di daerah pertahanan. ZUKARNAIN ZAKARIA Penjaga gawang asal Acai ini sempat memperkuat Persi Raja sebelum hijriah ke Semen Padang FC pada tahun 1996. Pemain kelahiran 23 November 1974 ini juga tercatat sebagai keeper pertama Tim Nasional Pusat Indonesia berlagak di Piala ALC tahun 2002. Mustafa Jalir Pemain kelahiran 18 Desember 1969 ini menjadi andalan di lini Persi Raja pada era Ligina 90-an. Gerakannya yang lincah mengolah Sikunik Bundar membuat Mustafa Jalir kerap menjadi pemain penentu bagi kemenangan Persi Raja. Ditambah lagi postur tubuhnya yang kecil membuatnya mudah bergerak ke licin gelut. Bakat mengolah bola yang sama juga dimiliki kembarannya Dahlan Jalir yang sama-sama membela Tim Lantak Laju ini. Fisgi Ardi Fisgi Ardi merupakan keeper Persi Raja pada komponisi Divisi Utama Persi Rikatan 1993 dan 1994. Persi Rikatan 1993 dan 1994 menjadi musim perdana Persi Raja kembali ke Divisi Utama. Setelah terdegerasi ke Divisi 1 pada Persi Rikatan 1986 dan 1987. Di bawah kepengurusan Presiden Persi Raja sekarang, yaitu Nazarudin alias Dekdam, Laskar Tanah Rancung atalan tak laju berhasil bangun dari tidur panjangnya selama 13 tahun untuk dapat ambil bagian dalam kompetisi kastil tertinggi sepak bola nasional Indonesia Liga 1 2020. Nah, demikianlah syupirkan Habah Hasan News. Lantas, siapa pemain favorit kamu di Persi Raja? Tulis komennya di bawah ya.